Tidak ada yang bisa memungkiri bahwa saat ini karir grup band Metal Voice of Baceprot memang sedang sangat moncer di industri musik Indonesia dan dunia. VUB bahkan sering disebut sebagai salah satu aset yang sangat berharga bagi Indonesia di bidang musik. Nama besar Voice of Baceprot tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Berbagai pihak di luar negeri juga tidak ragu melayangkan pujian yang sangat tinggi kepada VUB. Bahkan, majalah musik Metal Hammer juga pernah menyebut Voice of Baceprot sebagai grup band Metal yang dibutuhkan dunia pada saat ini. Terlepas dari karir yang sedang meroket, para anggota Voice of Baceprot masih saja mendapatkan stigma negatif dari para haters. Salah satu penyebabnya adalah karena para personil VUB memakai hijab ketika mereka memainkan lagu-lagu metal dalam konser musik ataupun festival musik. Meskipun demikian, sangat banyak pihak yang justru memberikan dukungan besar kepada tiga musisi Metal asal Garut itu. Salah satunya adalah ulama kondang Habib Jafar yang tidak mempermasalahkan keputusan Voice of Baceprot memainkan musik Metal menggunakan hijab dalam keseharian. Habib Jafar bahkan terang-terangan membela para anggota VUB untuk terus mengejar impiannya menjadi musisi Metal kelas dunia. Dukungan dari Habib Jafar itu diucapkan ketika dirinya tampil bersama Salma Salsabil dan Onat dalam podcast Login pada tanggal 1 April 2024 yang lalu. Dukungan dari Habib Jafar pada awalnya muncul ketika Salma Salsabil dan Onat membahas tentang wanita yang memakai hijab ketika mengejar karir. Saat itu, Onat langsung menyebut ada sebuah grup band metal yang semua anggutannya memakai hijab ketika memainkan musik. Onat memang sempat kelupaan menyebutkan nama VUB, tetapi Salma akhirnya langsung menyebutkan nama Marsyad dan kawan-kawan. Onat dan Salma Salsalbil pun terang-terangan mengakui bahwa Voice of Baceprot adalah sebuah grup band yang sangat bagus. Nah, setelah itu Habib Jafar langsung mengeluarkan kalimat untuk menunjukkan dukungannya kepada para anggota Voice of Baceprot. Habib Jafar tidak mempermasalahkan ketika ada wanita muslimah yang memakai hijab ketika berjuang mewujudkan impiannya. Habib Jafar mengatakan hijab hanyalah penutup aurat bagi umat muslim. Selain itu, Habib Jafar juga menyebut hijab bukanlah penutup karir bagi muslimah yang sedang bekerja di bidang apapun. Kalau menurut kalian, apakah dukungan dari Habib Jafar akan membuat karir Voice of Baceprot semakin moncer lagi pada masa mendatang? Jangan lupa like, share, serta subscribe channel Youtube Waktunya Musik agar kedepannya terus berkembang dengan sangat bagus ya! Terima kasih telah menonton!